Berubah di satu denah, Anda harus mengedit semua denahnya dari awal, tentu akan menghabiskan banyak waktu. Dengan menggunakan Xref, Anda bisa mempercepat pekerjaan Anda dan lebih terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai Xref, bagaimana cara membuat Xref, apa kegunaannya, nanti Anda bisa lihat di contoh yang saya berikan. Baiklah, saya langsung masuk ke AutoCAD. Nah, ini adalah gambar denah yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Meskipun denahnya belum lengkap, belum ada jendela, belum ada elevasi-elevasi antar ruangan, namun ini sudah cukup menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat denah. Silakan pergi ke video sebelumnya untuk melihat cara membuat denah sederhana seperti ini. Pada sebuah gambar yang lengkap, misalkan gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, minimal, ketiga ini sebagai pelengkapnya. Nah, di gambar arsitektur sendiri, itu ada gambar denah tampak potongan, denah finishing plafon, finishing lantai, finishing dinding, finishing atap, tipe kusen, tipe jendela, dan denah detail area basah atau toilet. Untuk denah-denah itu, biasanya tetap berangkat dari sebuah denah master. Denah master adalah denah yang menjadi acuan dalam pembuatan semua detail-detail tersebut. Misalkan untuk membuat denah plafon, tentunya Anda tetap menggunakan denah ini, dan nanti di sini akan diberi plafon. Denah lantai, di sini diberi lantai. Kalau denah kamar mandi, misalkan ada kamar mandi, nanti Anda detailkan juga kamar mandi di sini. Nah, mengapa harus dibuat xref? Karena gambarnya ada banyak, Anda tidak mungkin membuat satu per satu. Di video yang lain juga saya sudah jelaskan mengenai blok. Namun untuk blok, Anda harus membuat semua gambar-gambar detail tersebut dalam satu file. Sedangkan untuk xref, Anda bisa membagi-bagi file tersebut, sehingga ukuran-ukuran file-nya menjadi kecil dan lebih tertata rapi. Nah, ini memang untuk sebuah gambar sederhana seperti ini, mungkin blok sudah cukup. Namun bagaimana kalau gambar ini ada 10 lantai, misalkan gedungnya 10 lantai. Tentu jika semua di blok, dan semua detail-detail gambar tersebut terdapat dalam satu file, tentu akan sangat berat bagi CPU Anda dalam memprosesnya. Sehingga pekerjaan akan bisa tersendat. Supaya tidak bingung, saya akan langsung masuk ke contohnya. Ini adalah denah awal yang akan kita gunakan. Untuk menjadikannya denah master, Anda harus save as terlebih dahulu. Ini. Lalu misalkan Anda tulis denah master. Oke, setelah di save, denah master biasanya hanya terdiri dari denah dan juga dimensi. Sedangkan untuk nama-nama ini harus Anda buang terlebih dahulu, karena akan digunakan untuk gambar-gambar lainnya. Juga harus dibuang. Kemudian ini Anda save lagi. Dan boleh Anda close. Kemudian Anda buka lembar baru. Misalkan di sini Anda membuat denah lantai, maka Anda masukkan denah yang tadi. XR, Anda cari di sini. Oke, saya coba pelan-pelan. XR, attach DWG. Bilih di sini. Anda cari di mana tadi Anda menyimpan denah masternya. Lalu Anda buka, biarkan apa adanya, karena ini sudah sesuai dengan pengaturan kita. Dan oke. Dan close. Oke, ini adalah denah dari XRF masternya. Ini kalau dilihat, lihat. Hampir sama seperti block. Namun coba kita teruskan, nanti Anda akan tahu sendiri apa manfaatnya. Nah, ini denah. Kemudian ini kita kasih nama. Ini adalah denah secara umum. Kemudian kita save as lagi, jadi nama denah umum. Kemudian untuk membuat denah plafon, kita bisa save as dari sini. Kita isi denah plafon. Jangan diotak-atik berbeda dulu. Dan untuk semua nama ruangan, kita hapus. Dan di sini kita ganti menjadi denah plafon. Untuk denah plafon yang sendiri tidak terlalu penting. Saya hanya akan menjelaskan manfaat penggunaan XRF-nya. Sehingga untuk denah plafon, kita buat yang sederhana saja. Ini adalah denah plafon. Kemudian Anda save. Ctrl S. Kemudian untuk denah lantai, ini Anda save as lagi. Di sini sudah ada denah master. Plafon umum. Lalu ada denah lantai. Atau pola lantai ya. Nah, ini dari denah plafon Anda bisa ganti jadi denah pola lantai. Nah, ini jadi denah lantai. Pola lantai. Save lagi. Ctrl S. Kemudian, selanjutnya Anda membuat denah kusen. Boleh di copy dari sini. Caranya set pass saja. Denah kusen. Denah kusen. Simple, seperti ini saja. Dan kemudian kita save lagi. Nah, sekarang kita close. Kita buka gambar denah master. Poin pentingnya di sini. Misalkan, dari klien ada perubahan. Karena selama proses pelaksanaan, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi, Anda cukup mengubah dari denah master yang ada. Misalkan klien minta untuk dinding ini dihilangkan. Maka Anda cukup hapus yang ada di denah master. Ini setelah Anda hapus, denah master. Kemudian Anda save. Lalu Anda coba buka denah plafon. Otomatis di denah plafon, dindingnya juga sudah hilang. Ini Anda bisa langsung edit denah plafonnya. Karena ini sudah terkoneksi dengan denah yang master. Untuk denah ini Anda save. Kemudian denah pola lantai juga Anda buka. Ternyata juga sudah hilang dinding yang ada di sini. Anda bisa edit lagi denah lantainya. Nah, lantai. Untuk denah umum, apalagi ini juga denah umum. Sudah hilang juga dinding pemisah yang tadi ada di denah master. Sehingga Anda tidak perlu melakukan pekerjaan berulang-ulang mengedit semua denah yang ada. Nah, ini baru ada empat. Bagaimana kalau denahnya masih banyak lagi? Seperti yang saya sebutkan tadi. Juga ada detail-detail. Nah, seandainya berubah di satu denah, Anda harus mengedit semua denahnya dari awal. Tentu akan menghabiskan banyak waktu. Dengan menggunakan X-Ref, Anda bisa mempercepat pekerjaan Anda dan lebih terkontrol. Nah, Anda cukup memperhatikan denah master saja. Jika denah master sudah betul, otomatis denah-denah yang lain akan mengikuti. Oke, kemudian bagaimana jika dalam posisi denah plafon, pelalantai, denah umum, denah kusen masih dalam keadaan terbuka. Denah master juga terbuka. Nah, dan masih ada yang ingin kita edit di denah master. Misalkan di sini saya akan edit. Saya tambahkan kotak. Sebagai contoh saja. Nah, ini ada kotak. Kemudian ini saya save. Ctrl S. Lalu kita pindah ke tab denah plafon. Dan di sini belum otomatis berubah. Caranya agar denah ini tetap update, Maka kita harus buka XRef lagi dengan mengetik XR. Akan spasi. Denah master. Klik kanan. Dan reload. Dicentang saja ini biar nggak muncul lagi nanti. Dan klik yes. Kemudian exit XRef. Unclose. Nah, ini untuk kotak yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Oke, kita ulangi. Di denah pola lantai. XR. Spasi. Denah masternya. Kita reload. Unclose. Maka muncul. Di denah umum. Di sini belum ada kotak. Kita ketik XR. Pasih denah masternya. Kita reload. Dengan klik kanan. Close. Buka muncul di sini. Begitu juga untuk denah kusen. XR. Denah master kita reload. Nah, dengan begitu pekerjaannya akan lebih mudah. Jadi, kita hanya perlu memeriksa secara teliti semua gambar-gambar di denah master ini. Mengenai ukuran-ukuran, posisi-posisi ruangan, semuanya kita teliti di denah master. Jika denah master sudah benar, maka otomatis denah yang lain akan mengikuti. Untuk AutoCAD versi berapapun, saya rasa tidak terlalu banyak perbedaan. Ini saya menggunakan AutoCAD 2021 student version. Mungkin itu dulu untuk penjelasan mengenai XR. Jika Anda masih bingung, Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk memberikan komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.